Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di DKI Jakarta mengatur tentang pembatasan operasional kendaraan umum termasuk bus Transjakarta dan MRT. Seperti apa penerapan PSBB di hari pertama penggunaan kendaraan umum, Puja Lestari akan melaporkan informasi selengkapnya langsung dari halte bus Transjakarta Pancoran Barat. Ya Puja, salah satu peraturan dalam PSBB adalah kapasitas penumpang kendaraan ini harus 50%. Apa ini sudah terlaksana dan kemudian bagaimana pemantauannya? Ya kan saat ini di halte Transjakarta Pancoran Barat kami memantau keadaan masih sepi penumpang. Hal ini diakibatkan di hari pertama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, Transjakarta atau busway beroperasi dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Sehingga untuk saat ini yaitu pukul 6 lewat 15 menit saat ini penumpang masih menunggu kedatangan bis yang pertama yang hingga saat ini masih belum tiba. Sementara itu untuk penerapan social distancing ataupun penerapan peraturan lain di dalam PSBB ini, kami melihat di halte Transjakarta Pancoran Barat ini setidaknya ada sekitar 5 hingga 10 penumpang yang masing-masing menggunakan masker kain seperti yang telah disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa semua masyarakat wajib menggunakan masker, khususnya untuk masker kain apabila menggunakan transportasi umum. Sementara untuk peraturan apakah di dalam satu bis harus dibatasi dengan maksimal kapasitas 50% kami masih belum mendapat mengkonfirmasi karena untuk saat ini bis pertama ini belum juga datang yaitu untuk bis yang menuju ke arah tendean via Pancoran ataupun bis yang menuju ke arah fluid. Namun kami melihat di setiap pintu masuk ini terdapat petugas yang nantinya akan memastikan bahwa penumpang yang masuk ke dalam bus ini sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu satu busway maksimal digunakan dengan kapasitas maksimal 50%. Untuk busway gandeng, untuk kelas Jakarta dengan jenis bis gandeng ini maksimal. Penumpang yang boleh naik hanya 60 orang, sementara untuk bis jenis besar maksimal penumpang hanya boleh 30 orang dan untuk bis jenis sedang ini maksimal penumpang hanya boleh 15 orang. Dan di dalam busway ini juga atau di dalam buslas Jakarta penumpang juga wajib menerapkan physical distancing yaitu dengan menjaga jarak minimal satu lincang tangan ataupun juga mematuhi peraturan yang ada di setiap kursi busway. Egan Ya baik, Puja Lestari bagaimana dengan penerapan konsep social distancing di halte sendiri? Apakah ada jarak antar penumpang yang mengantri di sana yang kemudian diatur? Sehingga kemudian ini betul-betul mencegah adanya penurunan COVID-19 di sana? Dan kemudian suasana sendiri di halte bus Transjakarta seperti apa? Apakah masih tampak ada warga di Jakarta yang terlihat berangkat melakukan aktivitas perkantoran di sana? Ya baik, Egan untuk saat ini kondisi di halte Transjakarta Pancoran Barat kami melihat bahwa di halte ini memang penumpang masing-masing menjaga jarak sekitar minimal satu lincang tangan. Hal ini sudah diatur oleh petugas Transjakarta yang berdiri di setiap pintu Transjakarta yang mengatur agar para penumpang membuat dua barisan ke belakang dengan jarak minimal satu lincang tangan. Selain itu untuk kondisi saat ini kami melihat penumpang ini didominasi oleh karyawan yang akan berangkat kerja yang juga menggunakan masker. Dan Egan saat ini busway pertama atau bisnes dekata pertama baru saja tiba dan kita bisa melihat bahwa apabila kita melihat secara dekat close up ke dalam busway tersebut ini Transjakarta masih padat karena mungkin Transjakarta ini hanya datang setiap 15 menit sekali. Egan? Ya baik, dari pengamatan Anda tadi ketika bus Transjakarta yang baru saja lewat di belakang Anda apakah Anda juga bisa melihat suasana penumpang yang ada di dalam bus tersebut? Apakah jarak antar penumpang tersebut masih cukup padat sehingga kemudian bisa dikatakan berada di dalam jarak lebih dekat dari satu meter begitu atau seperti apa sebetulnya? Puja. Ya baik Egan tadi berdasarkan pemantauan kami berdasarkan salah satu bus Transjakarta yang baru saja lewat ini kami melihat masih ada kepadatan penumpang yang cukup signifikan yaitu masih ada penumpang yang berdiri yang menunjukkan bahwa semua kapasitas bangku ini sudah penuh namun kami masih belum dapat memastikan apakah kepadatan penumpang itu disebabkan karena tidak adanya petugas yang menerapkan physical distancing sesuai dengan anjuran pemerintah ataupun karena memang kepadatan penumpang ini diakibatkan oleh pembatasan operasi bus Transjakarta yang hanya datang 15 menit sekali. Kami akan terus mengupdate kondisi ini apabila nanti akan ada lagi bus Transjakarta menuju fluid atau menuju tendian via Pancoran yang datang. Baik, terima kasih atas informasinya Puja Alastari langsung dari Halta Buntra Jakarta di Pancoran Barat.